apa yang ngomong begitu Aduh apalagi menik tokan yang viral-viral itu kan terus yang saya nggak diikuti cuman kayak ini aja gitu memikirkan eh saya bahasnya apa yuk iya nah iya ctc korban seperti itu siapkan korban seperti itu masa mau anak dikorbankan lagi hai hai Lambungnya bermas Manusia Tenangkan pikiranmu Tenangkan hatimu Kuasai diri Buang angkara murka Dendam Kepedias Kalau si Teteh pengen dibantu Iya aja babgoidnya Insyaallah izin Allah Saya bisa ngeluarin Tapi kalau dari pikiran Saya gak bisa bantu Timbunya sugest Alusinasi aja Isteri Sajang ada Udah biarin tidur Apa? Apa? Apa yuk Waktunya 2 bulan lagi nih Dari 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 Ternyata 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 Masih dilema aja Ternyata Sekuat Teteh Saja Sudah pas Kalau pengen dirundung dengan kebahagiaan Emang salah satu harus ada di rumah Apalagi punya tanggung jawab putra Ya Ya bener kan Emang ada sebesar ke anak Juga gak ada Megah Emang suami Emang dulunya risen terus Saya kan dari Maksudnya dari Tawang gitu ya Abis sebelum nikah Iya Itu kan masih Masih sendiri Beda status Nah sekarang kan tanggung jawab suami Ya Kalau pengen sukses Bahagia Dunia akhirat Pilih satu Di antara dua Ya Pilih satu Kalau saran dari saya Udah fokus Di rumah tanggung Istri membantu suami Itu bukan harus kerja saja Teteh Suami dikala pergi Ngais rejeki Ambil Luara kaat Sholat duha Istrinya Doakan suaminya Sindikasi Perlindungan sama Allah Keselamat Keselamatkan Keberkahan Kemudahan Dalam Berjuang cari rejekinya Tuh membantu suami Ya Bukan suami pergi kerja Ceteteh pergi kerja Anak Terlantar Beda Kasih sayang dari orang lain Sama dari orang tuanya Ya Jadi arti kata Jangan salah paham Seorang istri membantu suami itu Bukan hanya ikut kerja saja Ya Suami bekerja Di pagi hari berangkat Bismillahirrohmanirrohim Si teteh ambil wudu Doakan suaminya Sholat duha Membantu suami sama Ya Itu Ya Kalau mau nyari kesibukan Apa ini Ya kalau ada model Gak tahu mak Gak tahu bikin warung sembahko ke Atau Ya sekarang mau tahulah Bisnis kosmetik ke Sambil nasuh Bisa online sekarang Ya melalui tok-tok Ya Ya Tuh Melalui snek ciki Tuh Gak tahu Melalui buk-bukan Itu dipasarinya Kan banyak Seperti serjeki Ya Jadi Usaha jalan Tapi sambil Kasih Tuh Kan masih banyak Caranya Bukan hanya di pabrik Nah ya Ya Itu saja Ada modal Yang bikin tokoh sembahko Buat ngintin Ini ngisi kekosong Kenapa di online Kan Ya Ya Alhamdulillah Nah iya Jangan kita Soalnya Dari ke Udah lama kan Ini Gimana Gimana Gitu Ya kan Ngedengar Ngedengar Nakan Katanya istri Kalau udah gak kerja Suami Semana-mana Kayak gitu Kasih Apa yang ngomong begitu Ya kan Kenapa lagi saya main tiktok Aduh Apalagi main tiktok Yang viral-viral itu kan Terus Yang gak diikutin Cuman kayak Ini aja Gitu Terus memikirkan Saya bahas nih ya Ini media Ini kadang nih Media itu Kalau kita bawa Kerana Positif Positif semua Kalau kita dibawa Kerana negatif Negatif semua Ya Nah disitulah Kita harus Pandai-pandai Memilih dan memilah Ya Tidak ada Seorang Bukan seorang Suami saja Bukan seorang istri saja Sama semuanya Ya Kadang ada Istri Ikut bekerja Penghasilan Lebih dari suami Nginjak sama suami Ya Sebaliknya Seperti itu Jadi kembali lagi Kepada manusianya Paham Paham Kembali lagi Kepada manusianya Ya Artinya buaya Buaya Darat ini Buaya Kalau udah di darat Bahaya semua juga Enggak ada jantan Enggak ada betina Sama aja Ya Kembali lagi Ke manusianya Apapun yang ada Di media Semuanya Jadikanlah Untuk hiburan Jangan Jangan Diseriusin Timbulnya Megegak Nanti Molong Ya Tuh Baik ambil Buruk kita buah Ya teh Umpamanya Si teh Lihat Kejelekan di media Oh iya ya Kalau begini Ini jelek Atau jangan sampai Kita ikutin Begitu Ya Paham Itu Jadi tergantung Kembali kepada Kita hanya Puguduk media Itu Kalau kita Nyesalah penafsiran Salah penempatan Buah Apalagi Kalau orangnya Seriusan Wai Kacau Hidupnya Ya Banyak yang Sekarang itu Mohon maaf Disitu Beragam-beragam Macem orang Beragam-beragam Sifat Jenis Model Model Orang Gimana Maka Saya senyum Saya Statusnya Sebiaya Boleh dikatakan Kerennya Content Kreator Youtuber Gimana Saya itu Di Tiktok Facebook Di Ini Nggak Nguguh Nggak ngitung Ngitungin Kayak gitu Ya Selalu Gini 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 Yow Pada Gini Gini Kalau Kalau Saya Lari Lari Ke situ 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 Repot Hidupnya Cuma Saya Senyumin Aja Ada yang Jelek Yang Baik Saya Cerna Yang Buruk Jadikan Pembelajaran Untuk diri Saya Saya Jangan Sampai Seperti Ini Dijadikan Ranah Untuk Saling Menjelekan Dijadikan Ranah Disitu Pembenaran Untuk diri Sendiri Banyak Di Media Itu Yang Nggak Sadar Manusia Itu Tepatnya Salah Gudangnya Dosa Cari Kesempurnaan Merasa Sempurna Sendiri Ngomongin Orang Banyak Disitu Jadikan Untuk Hiburan Yang Itu Menyone Kalau Saya Ditindah Sama Suami Saya Repot Lama Lama Suaminya Di Puradan Yang Rugi Sapa Kesepuradan Wah Saya Berhenti Nih Puradan Ini Suami Biar Dengan Indus Saya Repot Cepet Kalau Si Tetesnya Pemikirannya Masih Negatif 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 Aja Mohon Maaf Secara Ilmu Psikologi Psikologi Manusia Kalau Sudah Berpikirannya Negatif Terus Tingkat Kesestresannya Lebih Tinggi Ya Udah Tenang Aja Enggak 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 Suami Insya Allah Itu Tergantung Lagi Kepada Kitanya Ingat Seorang Istri Masih Banyak Cara Untuk Nges Tadi Itu Kata Saya Menyelam Sambil Minum Air Enggak Tau Teteh Bisnis Online Ngisi Kekosongan Sambil Ngasuh Anak Ingat Anak Perhatian Dari Orang Tua Kasih Sayang Dari Orang Tua Beda Kasih Kasih Sayang Dari Orang Jangan Sampai Anak Kita Jadi Korban Keegoisan Orang Tua Sebenarnya Kita Juga Apa Korban Sampai Dilindungi Allah Dalam Perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Itu Apa yang Didambakan Apa yang Diinginkan Apa yang Direncanakan Dikobol Sama Allah Semuanya Ya Jangan Saya Kerja Ini Coba Bisa Diinjek Saya Beli Puradan Aja Dan Gitu Ya Pokoknya Sudah Perbaiki Sholat Sholawat Sedekah Mulyakan Orang Tua Al-Quran Dibaca Ya Walaupun Sebulan Sekali Si Teteh Datang Ke majelis Masjid Musolat Untuk Dengeri Pengajian Telinga Buat Dia Kena Siraman Rohani Ya Insya Allah Hati Tenang Pikiran Damai Badan Sehat Rezeki Lancar Ya Insya Allah Kepedihan Menjadi Kebahagiaan Lelah Si Teteh Menjadi Kelilahan Ada lagi Yang mau Ngomongin Ingat Ya Setiap Permasalahan Jangan Sampai Orang Lain Tau Ya Karena Apa Orang Di luar Sana Boleh Sama Hitam Rambut Tapi Belum Tentu Isi Kepala Sama Terkadang Kalau orang Yang membenci Kita Kelukesah Kita Dijadikan Senjata Untuk Melubuhkan Kita Sendiri Ya Curhatlah Kepada Allah Kalau Selain Sama Suami Ya Permasalahan Rumah Tangga Jangan Sada Keluar Ya Hanya Sebatas Likupan Saja Ingat Jangan Melilai Dari luarnya Saja Belum Tentu Hatinya Semangat Untuk Mengarungi Kehidupannya Insyaallah Dikasih Kebahagiaan Dimuliakan Allah Dunia Akhiratnya Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kesehatannya Tenangkan Jiwa Dan Fikirannya Atur Pola Makannya Itu Doang Permasalahan Seteh Ya Insyaallah Yang takut Mau dikeluarkan Kerjanya Ya Gak 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 Paham Saya juga Paham Saya juga Ya Mudah Mudah Ini Saya Konten Kan Bisa Membuat Jadikan Pembelajaran Orang Orang Di Luar Sana Ya Jadi Insyaallah Menjadi Ladang Amal Buat Seteh Seteh Juga Karena Di Luar Sana Juga Banyak Yang Orang Yang Lebih Dari Teteh Yang Lebih Parah Dari Si Teteh Bungi Bungi Adanya Seperti Ini Bisa Dijadikan Pembelajaran Ya Bukan Apa-apa Ini Buat Menjadi Pembelajaran Wabil Ususnya Pengobatan Pengobatan Goi Teh Banyak Yang Luar Kawat Paku Ngesadar Itu Lagi Dibohongin Ya Sayang Di Konten Saya Itu Teh Kalau Orang Mencerna Disitu Edukasi Semua Video Anggap Buat Hiburan Ya Ya Apapun Yang Saya Lakukan Sebatas Hiburan Nah Secara Batinia Saya Serius Secara Doir Saya Gak Serius Ya Karena Penyakit Begini Tadi Itu Jangankan Si Teteh Begini Orang Ngamuk Aja Kalau Saya Tembak Begini Gak Degoin Gak Degoin Ya Banyak Permasalahan Moda Si Teteh Itu Yang Habis 12M Ada Curhat Disini Dimanfaatkan Si Teteh Ada Goibnya Sedikit Itu Menggadap Sama Sekali Ada Orang Yang Lagi Usahanya Bagus Bagus Gara Gara Ada Yang Ngancam Ketakutan Datang Ketempat Yang Salah Dibilang Santet Jual Gulung Tikar Utangnya Milyaran Dibang Datang Kemarin Gak Dapat Setelah Diobatin Tadinya Gak Percaya Akhirnya Sadar Sendiri Berarti Saya Selama Ini Dibohong Doang Ya Pustad Itu Bisa Ngomong Ada Teh Yang Nasam Lambung Rumahnya Dijual Buat Beli Sarat Saking Pengen Sehat Uang Gak Punya Yang Ada Dijual Rumah Beli Sarat Rumah Lontrak Penyakit Gak Selesai Datang Kemarin Gak Gak Ngamuk Ngamuk Ngepercaya Mengajak Ribut Sama Saya Senyum aja Giliran Saya Treatment Saya Obatin Seminggu Kesini Saya Bilangin Akhirnya Ngomong Sendiri Berarti Selama Ini Saya Dibohong Itu Tau Hati Hati Dalam Bersyariat Karena Laku Penyariat Itu Gak Belum Tentu Orang Baik Semua Kebanyakan Penipuan Apalagi Bagian Sana Awat Aku Keluar Kalau Bila Perlumah Mas Batangan Suruh Keluarin Tapi Kalau Ngomong Mas Batangan Yang Keluar Langsung Nelfon Ke Admin Saya Saya Mau Cepet Daftar Habis Dulu Semangat 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 Sehat Insyaallah Dikasih Kebahagiaan Sama Allah Ya Wah Ada yang ini Ini main Insyaallah Ya Udah Tenang Nah Ya Karena Udah 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 Dikluarin Dan Sebagian Gogo Udah Udah Dikluarin Ya Iya Ya Makanya Saya Tadikan Reaksi Diluar Ya Saya Lihat Jadi Ini Saya Lihat Tadi Waduh Jadi Campur Ini Campur Pemikiran Ya Jadi Si Tete Nanti Kesininya Kalau Bisa Bukan Kalau Bisa Usahakan Jangan Sekali Ya Kecek Lagi Soalnya Ada Pergoiban Juga Yang Udah Lama Ya Campur Ini Apa Aku Sih Bukan Pelekan Kayak Di hati Ada Menertawakan Iya Itu Sebagian Dari Goib Dan Sebagian Satu Dari Goib Sebagian Dari Ini Ya Itu Jadi Makanya Saya Senyum Aja Ya Orang Bagis Saya Bagi Tamu Tamu Saya Yang Datang Kediaman Saya Saya Berusaha Untuk Kasih Yang Terbaik Nah Disamping Itu Bagaimana Bisa Terwujud Ya Itu Kuncinya Ada Pada Dirinya Sendiri Saya Merontak Rontak Kasih yang Terbaiknya Saya duduk Dari jam Satu Sampai Jam Lima Ya Kadang Saya Tidur Aja Setiap Hari Setengah Delapan Baru Tidur Jam Sembilan Baru Bangun Bareng Lihatnya Udah Kesiangan Ucuk Ucuk Langsung Ambil Wudu Kasian Tamu Dan Nungguin Ya Yang Diobatinya Tidak Berusaha Ya Percuma Sampai Sakit Lutut Saya Juga Di Kamar Soalnya Gini Aja Terserah Satu Minggu Usah Daftar ulang Tetap Datang ulang Aja Biasanya Minggu Itu Berjubel Biasanya Satu Minggu Itu Berjubel Buahnya Ini Sepi Ini Jadi Intinya Si Tete Usahakan Kesini Karena Si Tete Itu Saya Cek Satu Pergoibannya Kenapa Saya Cek Lagi Pergoibannya Karena Saya Juga Sadar Diri Saya Itu Manusia Biasa Banyak Takaran Ada Ukuran Takutnya Ada Yang Tidak Tersensor Sama Saya Ya Mugi Mugi Kesini Koib Sudah Tidak Ada Si Tete Sudah Sehat Itu Yang Saya Harapkan Tete Sehat Ya Udah Gitu Tenen Udah Satu Nanti Satu Minggu Kesini Lagi Ini Biasanya Sabtu Minggu Itu Berjubel Ya Ini Sepi Ya Itu Pokoknya Udah Bebaskan Semua Beban Pemikiran Ya Itu Aja Jadi Jangan Apa Apa Yang Lihat Termakan Sama Media Itu Repot Media 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 Jadi Kembelajaran Ya Udah Insya Allah Ya Mas Jam Ada Mau disampaikan Ter Almarhum Abang Itu Emang Bisa Nyungguin Juga Cuman Itu Enggak Kebaca Enggak Sitar Maksudnya Murung Sekarang Begini Teh Ya Maaf Kalau Pembahasannya Kesitu Tadi Itu Kan Emang Tadi Itu Ada Serangan Dari Efek Dari Orang Tua Juga Tadi Dibahas Pemediasi Dibahas Itu Sakit Sakitan Itu Ya Jadi Sakit Sakitan Itu Emang Ada Efek Terus JPD Juga Masalah Hubungan Rumah Tangga Juga Dan Kurang Suka Kalau Masalah Keiluman Nurun Enggak Itu Allah Alham Karena Begini Saya Juga Sama Dari Sananya Sudah Tapi Yang Yang Saya Terima Itu Bukan Dari Orang Tua Saya Jadi Melalui Perantara Lagi Orang Tua Yang Membibing Saya Kalau Emang Dari Sananya Sudah Ada Yang Seperti Itu Nanti Juga Pasti Ada Yang Melanjutkan Nggak Tau Ke Anaknya Nggak Tau Ke Cucunya Nggak Tau Ke Cicitnya Saya Juga Sama Dari Nenek Moyang Saya Musuhnya Itu Kebanyakan Para Ibis Sampai Ke Bapak Saya Cuman Nggak Sampai Ini Cuman Hanya Sebatas Itu Aja Bukan Keilmuan Dari Orang Tua Saya Melalui Orang Tua Saya Saya Dikasih Orang Tua Kandung Saya Maksud Tapi Saya Ketemu Sama Perantara Lagi Yang Membimbing Saya Sampai Sedetik Ini Orang Tua Saya Membimbing Saya Perjalanan Batin Saya Kalau Emang Dari Sananya Sudah Ada Insyaallah Nanti Juga Pasti Ada Yang Melanjutkan Tapi Wala Alam Kesiapa Siapanya Yang Jelas Seperti Itu Kalau Emang Perjalanan Ada Dari Sananya Kalau Saya Juga Duriat Ada Dari Sananya Makanya Yang Saya Lakukan Kemari Kesana Kemari Tetap Saya Saya Suruh Duduk Ya Saya Kerja Saya Bikin Perusahaan Segala Macem Ya Seorang Suruh Duk Begini Nolak Juga Tidak Bisa Ya Itu Kalau Masalah Kesitu Ya Jadi Sudah Itu Mas Anggap Namanya Lelakon Hidup Nah Ingat Pengalaman Jadikan Pembelajaran Untuk Diri Kita Lebih Baik Lagi Ya Sebaik Baiknya Manusia Berhijrah Dari Keburukan Kekebaikan Tapi Celakanya Manusia Itu Kalau sudah Merasa Lebih Baik Di antara Sesamanya Itu Manusia Yang Celakan Katanya Tadi Lagi Kabut Katanya Nanti Udah Tenang Udah Terang Udah Tenang Udah Jangan Diribet Kehidupan Kita Dengan Halal Yang Tidak Jelas Nah Ingat Nah Oke Sahabat Apapun Yang Kami Lakukan Semua Itu Sebatas Syariat Dan Sebatas Pemediasian Masalah Hakikat Dan Kebenaran Hanya Milik Allah Jadikan Apa Yang Terjadi Kepada Kehidupan Kita Atau Di Diri Kita Itu Semuanya Untuk Pembelajaran Dan Lebih Baiknya Dijadikan Untuk Menopang Memperbaiki Kualitas Iman Lantakwa Kita Dan Adab Jaga Apapun Yang Terjadi Kepada Diri Kita Terkadang Kembali Lagi Kepada Diri Kita Sendiri Masalah Dari Sana Dari Sini Dari Situ Itu Beruntungan Seukur Sabab Yah Bagi Yang Sering Nonton Konten Konten Saya Kalau Semuanya Ada Kesamaan Sama Yang Dirasakan Belum Tentu Apa Permasalahan Akarnya Itu Sama Ya Semuanya Permasalahan Hidup Dikaitkan Dengan Perboiban Ya Sobatnya Jangan Percaya Dengan Masalah Pengobatan Pengobatan Seperti Ini Apalagi Yang Mengeluarkan Kawat Paku Sarat Sirit Minyak Apel Jin Apel Setan Apel Jurik Dan Sejenisnya Ayam Inilah Ayam Hitam Kambing Kerbau Jangan Percaya Ya Intinya Itu U 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